Gonta ganti kurikulum itu enggak ada yang salah, tapi cuma pertanda kalau tidak waras saja, kenapa? Yang terhormat, pimpinan sidang, pimpinan komisi 10, para anggota komisi 10 yang saya hormati, para narasumber yang berbahagia dan peserta RDPU Panja Kurikulum hari ini yang saya meliakan. Senang sekali, pagi hari ini, di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk membahas pendidikan Indonesia. Saya sengaja mengambil judul yang mungkin agak heboh, karena mungkin memang banyak yang tahu kalau gelar saya ini prof, dari provokator, tugasnya memang memprovokasi dunia pendidikan untuk menjadi lebih baik. Saya mengatakan, Gonta ganti kurikulum itu enggak ada yang salah, tapi cuma pertanda kalau tidak waras saja, kenapa? Lanjut slide-nya, yang menyampaikan ini bukan Indra Karismiaji, tapi Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan, yang namanya ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, nanti kita lihat, kita ini bangsa yang waras atau tidak. Lanjut. Nah, tahun 2018 yang lalu ada sebuah jurnal di Inggris yang namanya, dibuat oleh lembaga namanya Center for Education Economics. Mereka membuat kajian tentang kondisi pendidikan Indonesia yang sudah puluhan tahun tidak berkembang, stagnan, karena problemnya adalah komplasensi. Artinya, masyarakat Indonesia itu menganggap urusan pendidikan itu baik-baik saja. Banyak kok anak Indonesia yang juara Olimpiada di sini, di situ, nilainya bagus-bagus, kan gitu. Jadi, merasa kita tidak punya problem dengan dunia pendidikan. Nah, itulah kenapa orang seperti saya muncul sebagai provokator. Karena tugas yang bangunin orang lagi tidur lelap, padahal rumahnya kebakaran, kan gitu. Itu kurang lebih tugas saya, jadi mohon maaf kalau para anggota Komisi 10 yang terhormat sering saya ganggu, saya kirim rilis, saya kirim informasi, kesannya saya mengkritik, mendikbut terus, kan gitu. Tapi tujuannya, saya punya tugas untuk membangunkan orang-orang yang tidur karena rumahnya kebakaran. Kurang lebih, itu yang saya lakukan. Sebelum ke sini, masih balik dulu. Nah, yang kedua, dalam jurnal ini juga jelas disampaikan, Program-program pemerintah bidang pendidikan, itu programnya itu-itu saja. Mereka mengatakan BAUWMM. Business as usual with more money. Jadi, sebetulnya programnya sama, gonta ganti namanya, uangnya ditambah terus. Sekali lagi, yang ngomong bukan Indra Karismi Haji, tapi jurnal internasional, kan begitu. Lanjut. Nah, ini kita bisa lihat, apakah memang program pendidikan di negara kita ini penuh dengan inovasi atau ilusi inovasi. Contoh, sekarang yang namanya sekolah penggerak, itu dianggap adalah sebuah inovasi yang luar biasa. Tapi sebelumnya ada sekolah rujukan, sebelumnya ada rintisan sekolah bertaraf internasional, sebelumnya ada sekolah inti, yang intinya cuma mengambil sebagian kecil dari sekolah, sekolah yang sudah baik, dikasih uang banyak-banyak, kan begitu. Sekarang ada guru penggerak, sebelumnya ada guru inti, ada guru pembelajar, ya kan. Sekarang ada asesmen nasional, dulu ada ujian nasional, jaman saya eptanas, jaman ibu saya ujian negara, kan. Tapi bisa kita bandingkan asesmen nasional, anggarannya itu 500 miliar, ujian nasional, anggarannya 200 miliar, kan. Jadi kan benar, business as usual with more money. Saya pernah bicara langsung dengan kepala BSKAP Kemendikbud, saya mengatakan, kok anak kita tuh diukur teruskan begitu. Apakah memang nanti hasil asesmen nasional akan berbeda dengan PISA? Nah sekarang sudah muncul kan hasil asesmen nasional, hanya mengkonfirmasi PISA. Jadi buat apa kita mengeluarkan uang rakyat 500 miliar untuk sebuah hasil yang kita sudah tahu hasilnya seperti apa? Nah sekarang khusus bicara kurikulum, kita muncul lagi sekarang kurma. Luarnya manis, dalamnya biji, kan gitu. Sebelumnya ada revisi K-13, ada K-13, ada kurikulum 2006, kan. Ini terus aja kita melakukan hal yang sama, berulang-ulang, gonta ganti kurikulum terus, tapi sekarang kita lihat hasilnya. Lanjut. Nah kita bicara PISA sekarang. Saya bandingkan yang bawah itu adalah pergantian kurikulum kita. Ada nggak dampak signifikan dari pergantian kurikulum? Kita rata-rata itu yang di bawah, kan. Yang di atas itu rata-rata dunia. Kalau kita mau lihat trennya, setiap kali ganti kurikulum, ada kenaikan sedikit. Abis itu turun lagi. Naik sedikit, turun lagi, kan begitu. Tapi nggak pernah yang betul-betul naik, kan, gitu. Nah kenapa ini diulang-ulang terus? Dilakukan terus, kan, begitu. Lanjut. Yang lebih menarik lagi, akhir Desember yang lalu, saya diundang Bapak Nas untuk bicara evaluasi RPJPN, RPJMN. Bapak Nas sudah punya prognosis, kalau target RPJMN, RPJPN bidang pendidikan tidak akan tercapai. Tapi kenapa yang diambil justru malah tidak di kurikulum, kan, begitu. Kenapa nggak menguatkan dari memang bagaimana kita meningkatkan literasi, numerasi, sains, kan, begitu. Ini Bapak Nas saja sudah mengatakan hasilnya begini, Pak. Apa problemnya? Ya, saya juga sampaikan problemnya, ya tadi kita itu nggak waras, kan. Karena problem yang kita lakukan, itu-itu saja menghabiskan uang rakyat, tapi nggak pernah kelihatan hasilnya. Nah, lanjut. Dalam paparan mendikbud saat meluncurkan kurma ini, beliau menggunakan grafik yang sama yang tadi saya tunjukkan. grafik skor PISA kita dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Dan beliau mengatakan bahwa obat dari problematika, literasi, numerasi, sains kita adalah kurma. Nah, ini, 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 kita semua bisa lihat, Youtubenya masih ada, bagaimana beliau menjelaskan itu. Lanjut, yang buat saya sebagai seorang pemerhati pendidikan, sekaligus praktisi pendidikan, bingung. Kenapa? Karena dalam rekomendasi OECD, nggak ada satupun yang menyebutkan, oh, untuk membenahi literasi, numerasi, sainsnya anak Indonesia, perlu ganti kurikulum. Nggak ada satupun. Nggak ada yang menyebutkan perlu ganti asesmen dari ujian nasional ke asesmen nasional. Tidak ada rekomendasi itu. Bahkan, di kebetulan juga, saya mohon izin, sudah memberikan rekomendasi OECD itu ke Sekretariat Komisi 10, untuk bahan referensi. Jadi, bisa diperhatikan betul apa rekomendasi mereka. Dikatakan, ini kan tahun 2018 ya terakhir, dikatakan kurikulum Indonesia baru. Ini tahun 2018 nih. Masih baru, pastikan kalau guru-guru itu punya pelatihan yang baik, memahami kurikulum yang baru. Masa 2022, pisah yang berikutnya kita udah ganti kurikulum lagi kan? Nah, ini menjawab pertanyaan dari Komisi 10, saya ditanya, bagaimana pandangan Anda terhadap konsep dan perencanaan penerapan kurikulum merdeka ini, kurma ini? Analoginya begini, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Ibaratnya bangsa kita, itu suka pusing. Ya kan? Suka pusing, gitu. Terus selalu minum paramex. Tapi, nggak sembuh-sembuh juga, kan gitu. Terus akhirnya kita periksa ke rumah sakit OECD. Dengan tes namanya PISA. Ya kan? Kemudian kata OECD, rumah sakit OECD, hasil tes PISA-nya, Oh, kalian kamu itu hipertensi. Jadi coba ganti pola makan, jangan yang suka asin-asin, jangan suka makan kambing, misalnya. Terus obatnya amlodipin, kan gitu. Nah, yang dilakukan oleh bangsa kita, bukannya beli amlodipin, tapi malah beli bodrex, kan gitu. Jadi sakitnya apa, obatnya apa, kan gitu. Itu yang menjadi problem kita. Jadi kalau ditanya, pandangan saya terhadap konsep perencanaan kurma ini, ya seperti itu analoginya. Antara penyakit dan obatnya sudah keliru. Tapi, pemerintah yakin sekali ini obatnya. Rekomendasinya tidak ada. Gimana caranya kita mau meningkatkan PISA kita, tapi satupun rekomendasi yang dibuat oleh OECD tidak kita lakukan. Malah ngotot dengan cara kita sendiri. Nah, lanjut. Rekomendasi OECD pada dasarnya adalah penguatan kapabilitas, kapasitas guru-guru kita. Dan ini sebetulnya juga sudah dipahami oleh pemerintah. Hasil uji kompetensi guru kita, itu memang lemah sekali. Rata-rata masih di angka lima puluhan. Kalau di kampus angka lima puluh itu nilainya tidak lulus, Bapak-Ibu. Tapi itu nilai guru-guru kita yang penilaiannya dibuat oleh pemerintah sendiri. Tapi ini tidak kunjung diperbaiki. Buat saya, yang namanya kurikulum itu seperti partitur. Kita mau bisa kasih partitur lagunya Mozart, mau bisa kita ngasih lagunya didik kempot. Tapi kalau problemnya, pemain orkestranya gak bisa main musik, ya jelek hasilnya. Kan jadi yang PR-nya adalah ngajarin dulu main musiknya. Bukan gonta ganti partiturnya. Lanjut. Ini sebetulnya ada videonya, tapi karena ini pakai yang PDF, tadi mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Tias. Kalau rata-rata guru kita ngajar itu ngajar buku. Jadi gak ada kemampuan pedagogiknya lemah sekali. Siapapun bisa baca buku kan gitu. Dan bicara learning loss, kalau dari data pisah tadi saja kita lihat learning loss itu sudah terjadi jauh sebelum pandemi. Jadi jangan bicara karena pandemi terjadi learning loss. Tapi jauh sebelum pandemi sudah terjadi learning loss. Kenapa? Kualitas guru-guru kita yang harus ditingkatkan. Dan sekali lagi itu rekomendasi dari OECD. Kenapa kita gak fokusnya ke sana? Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi menjawab pertanyaan dari Komisi 10, bagaimana pandangan Anda terhadap efektivitas penerapan kurma dalam rangka pemulihan pembelajaran. Sebelum pandemi kita sudah krisis kok. Gak terus tiba-tiba kurma ini menjadi obat mujarab. Apalagi dalam-dalamnya sendiri tadi Pak Tia sudah menyentuh sedikit sangat lemah ya. Saya mungkin gak akan terlampau dalam ke sana. Lanjut. Pertanyaan berikut dari Komisi 10, bagaimana pandangan Anda terhadap penerapan kurikulum secara opsional di satuan pendidikan? Kan tadi jawabnya. Kan suruh sama aja nih kayak pemain orkesta suruh milih. Anda mau lagunya Mozart, mau lagunya Rinto Harahap, apa lagunya Didi Kempot? Tapi karena gak bisa main musik. Gak ada bedanya kan ya. Kalau kita lihat kurikulum 2013 punya standar proses pendidikan yang sangat baik. Ini ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kalau ini sudah dilaksanakan, pandemi kemarin gak akan terjadi learning loss. Ini kan malah kelihatan semua, terbongkar semua. Sebetulnya kelemahan kita di mana? Saya bacakan sedikit lah. Dari peserta didik diberitahu, menuju peserta didik mencari tahu. Sekarang itu guru-guru kita isinya masih memberitahu, memberitaunya pun dari buku, teks kan gitu. Padahal eranya sudah era digital. Kita cari informasi apa saja, ada. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar, menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pembelajaran berbasis konten, menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran parsial, menuju pembelajaran terpadu. Jadi bicara project based learning itu gak cuma miliknya kurma. Dari 2013 sudah bicara tentang integrated learning ini, pembelajaran terpadu. Pembelajaran berbasis proyek. Jadi sekali lagi problemnya bukan di kurikulum, tetapi di SDM-nya. Kenapa kita ngobatin yang salah kan begitu? Itu hal yang menurut saya perlu dibenahi bersama. Itu PR kita bersama. Lanjut? Lanjut lagi saja. Nah, pertanyaan dari Komisi 10 juga bagaimana pandangan Anda terhadap implementasi kurikulum prototipe yang sudah diuji coba di sekolah penggerak. Kita sepakat ya, kalau kurma ini adalah sebuah prototipe. Pertanyaan saya, kalau ada vaksin covid prototipe, boleh gak kita suntikan ke masyarakat? Dapat gak sertifikasi atau izin dari BP POM? Kalau itu adalah vaksin prototipe. Vaksin prototipe covid itu kemarin disuntikannya ke kera dulu, ke mangi dulu, ke monyet-monyet dulu kan gitu. Baru dicoba ke manusia. Itu pun juga gak jutaan manusia. Ada tukang las dari Sulawesi yang bikin prototipe helikopter. Bisa terbang helikopternya. Tapi bakal dapat sertifikat dari FEE gak? Dari Kemenhub gak untuk jadi helikopter yang dipakai? Enggak. Sekarang pertanyaannya, Kenapa jutaan penerus bangsa kita, kita biarkan menjadi monyet percobaan? Kalau kita lihat dari yang sekolah penggerak sendiri, ada 2.500 sekolah. Mau hitung gampangnya lah, satu sekolah 400, itu sudah 1 juta anak kita. Vaksin covid kemarin gak sampai 1 juta dicobain sama orang kan gitu. Jadi, kenapa produk yang belum matang, belum jadi, tapi anak-anak kita, kita paksa mengkonsumsinya? Apa dasarnya? Yang matang dulu saja masih banyak perdebatan, buktinya masih banyak orang yang gak mau divaksin kan, sekarang itu produk yang matang. Ini jelas produk yang gak matang, tapi dipaksa dikonsumsi oleh anak-anak kita, dan dibiayai oleh uang rakyat. Kenapa? Nah, ini hal-hal mendasar yang menurut saya butuh-butuh pertimbangan yang sangat mendalam, terutama dari Bapak Ibu sekalian para anggota Dewan sebagai wakil kami, untuk mengingatkan kan itu. Beberapa kali Prof Johar juga mengatakan kan dalam, kalau kita membangun jembatan, salah bangunnya, memperbaikinya gampang. Tapi kalau jutaan anak kita, kita didiknya salah, satu generasi yang akan hilang. Dan kita punya potensi ke arah sana, karena kurma ini memang tidak disiapkan secara matang, bukan obat yang tepat, apalagi masih prototipe, tetapi sudah dipaksakan di jutaan anak kita. Karena sekarang sudah, dalam tanda kutip, mendorong semakin banyak sekolah di luar, sekolah penggerak, untuk menggunakan kurma ini. Padahal masih prototipe kan begitu. Lanjut. Pertanyaan berikut dari Komisi 10 adalah, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan, pengembangan, atau perubahan kurikulum, dari K13 menjadi kurikulum darurat, dan dilanjutkan menjadi kurikulum prototipe. Terus terang saya bingung Bapak Ibu sekalian. Jadi ibaratnya, dari kemeja ukuran XL, ini kan K13 ya, katanya mau dikecilkan, disederhanakan, jadi ukuran M, tapi kok produk akhirnya jadi sweater kan begitu. bagaimana caranya bisa muncul dari K13 disederhanakan, tiba-tiba terus muncul kurikulum yang baru, dan digunakan untuk obat, sebagai pemulihan pembelajaran. dan ini berarti pakar-pakar pembuat ini luar biasa sekali, karena kalau kita lihat, tanggal 31 Agustus 2020, itu adalah kurikulum darurat, penyederhanaan K13 itu selesai. Dilakukan oleh Kemenikbud, itu dokumen yang kiri, artikel yang kiri. yang kanan, 1 Februari 2021, itu sudah peluncuran sekolah penggerak, dengan kurma ini kan. Jadi luar biasa sekali, saya ingin berkenalan dengan para pakar pembuat kurma ini, gimana caranya bisa bikin kurikulum baru dalam waktu 6 bulan. Karena pengalaman Pak Tias, Prof. Hamid Hasan, itu berapa tahun mbak? Satu setengah tahun, itu dengan kondisi normal kan begitu. Nah, ditambah lagi sekarang, pakarnya siapa kita gak pernah kenal. Dulu itu pakarnya jelas, ada Pak Tias, ada Prof. Yolana Surya, Prof. Hamid Hasan, banyak kita, kita googling itu, kita tahu, oh pakarnya itu pun tidak langsung diterima kan. Nah, itu perdebatannya juga panjang K-13, artinya kita memang mau mencari yang terbaik. Tapi sekarang pakarnya siapa kita gak tahu, pembuatnya siapa kita gak tahu, tiba-tiba muncul ini, dan dikatakan, wah kalau ini, itu adalah obat, yang paling mujarab, untuk meningkatkan, literasi, numerasi, sains kita, bisa kita langsung naik, di atas rata-rata dunia, mungkin gitu. Kok jadi kayak jualan kan begitu. Nah, ini, ini hal-hal yang mendasar, kita juga, juga harus kritisi, karena, kembali, kita bicara generasi penerus kita, jangan sampai lost generation, hanya karena, keinginan, kelompok tertentu, ya kan, yang agak-agak, buat saya sendiri, nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Pak Satriwan Salim, yang sekolahnya juga sekolah penggerak, ya kan. Kurma ini, istilah-istilahnya kok mirip, dengan istilah kurikulum operasional, sebuah sekolah, di Jakarta kan. Capaian pembelajaran, fase, modul ajar, ya kan, tujuan pembelajaran, kok mirip, gitu loh. Mirip dengan sebuah sekolah, di DKI Jakarta kan, gitu. Yang kita takutkan, jangan-jangan, ini adalah kurikulum operasional, milik sebuah sekolah, ya kan, terus dibikin nasional, padahal sekolahnya, sekolah mahal, kan begitu. Kan beda sama sekolah, yang tiba-tiba, ada tambing, ikut belajar, yang atapnya bocor, beda, ini, yang tadi Pak Tias katakan, nggak bisa terus, kalau ini apalagi, kurikulum operasional, sebuah sekolah, kan. Karena tadi, waktunya kok, bisa cepat banget, ini luar biasa, hebatnya, ini aset bangsa, yang harus kita kenal, ini, yang pembuat-pembuatnya, ini bisa, bisa ngebut begini cepat, saya sendiri ingin, ingin belajar dari mereka, kan. Kalau memang, prosesnya seperti itu, tapi kalau ini, ternyata adalah sebuah kurikulum operasional, sebuah sekolah, ya pertanyaan lagi, kenapa sekolah itu? Kenapa nggak lab school? Kenapa nggak Muhammadiyah? Kenapa nggak, sekolah NU, kenapa nggak karnisius, kenapa nggak penabur, kenapa nggak sekolah Buddha, kenapa harus sekolah itu, yang dijadikan contoh? Itu kan pertanyaannya. Ditambah lagi, isi-isinya, lanjut ya. Buat saya, sebagai praktisi pendidikan, isinya sangat tidak ilmiah. Contoh ini juga baru keluar, standar kompetensi lulusan, untuk kurma. Tahun 2022 ini keluar, ya standar kompetensi lulusannya, itu mengatakan untuk paut, anak itu harus bisa baca, bisa berhitung. Padahal kalau kita mengacu ke kajian ilmiah, semua mengatakan, kalau anak itu dipaksa membaca, berhitung di usia sebelum SD, itu malah kontraproduktif. Dan itu sebetulnya yang terjadi, kenapa nilai pisah kita jelek, karena dari TK sudah dipaksa baca. Itu yang membuat anak kita tidak suka membaca, karena sudah dipaksa, dipaksa, dipaksa terus. Tapi ini malah dilakukan kan begitu. Kalau kita menggunakan teori Brunner, mengatakan mulai itu dari enaktif dulu. Enaktif itu jadi yang nyata, belajar itu, kalau belajar berhitung pakai daun, ya kan? Jadi betul-betul daunnya itu dipakai buat berhitung, ada berapa daunnya, kan begitu. Kemudian setelah itu, ini kan disebut dengan konkret, mulai agak abstrak, mulai yang namanya ikon, pakai gambar daun. Itu mulai belajar berhitung. Nah, yang terakhir baru simbol, angka, angkanya, hurufnya. Kalau mau ilmiah begitu, nah ini kurikulum ini kok langkah-langkahnya nggak ilmiah, jadi kita ingin tahu landasan pedagogisnya itu pakai ilmunya siapa, kan begitu. Nah, itu nggak pernah muncul. Lanjut. Nah, yang juga harus kita fikirkan adalah dampak. Setiap perubahan kurikulum itu, kita nggak hanya bicara APBN, tapi kita juga dampak ke masyarakat. Pasti ganti buku, kan. Ini kondisi kita bukan dalam kondisi ekonomi yang baik-baik. Kalau ekonomi baik-baik, di depan ini nggak rame hari ini, kan gitu. Nah, kenapa kita malah mendorong, ini udah mulai banyak yang jualan buku, kan gitu. Mulai banyak yang jualan pelatihan. Ya kan. Nah, nanti malah yang, kalau benar tadi yang saya sampaikan, jangan-jangan yang bikin, yang mengonsep kurma ini yang jualan buku sama jualan pelatihan, kan gitu. Karena ini dari pihak swasta, kan gitu. Itu yang kita takutkan, kan. Jangan sampai seperti itu. Nah, terakhir, rekomendasi saya, satu, kita harus ingat, setiap kebijakan bidang pendidikan harus bermuara pada mencerdaskan kehidupan bangsa. Data yang saya tunjukkan tadi, gonta ganti kurikulum tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Buktinya ada kok, faktanya ada kok. Kenapa ini dilakukan terus-menerus? Yang kedua, kalau kita mau meningkatkan skor PISA kita, ya kan, ya ikuti rekomendasi OECD dulu, kan gitu. Kita udah periksa ke dokter, ke rumah sakit, sama dokter dikasih obat ini. Kok masih ngeyel, kan gitu. Tapi bilang kita akan mau jadi baik. Kan lucu. Minimal harus kita coba dulu. Jangan melakukan hal yang sama, berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, produk kebijakan pendidikan itu harus matang. Nggak bisa belum matang, sudah dipaksa dikonsumsi anak-anak kita, ke bangsa kita. Sekali lagi, anak-anak kita, bangsa kita, kalau Pak Tias tadi menyebutnya kelinci percobaan, saya menyebutnya monyet percobaan, karena vaksin COVID tadi dicobanya ke monyet, kan begitu. Yang keempat, tolong dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik ini, tekanan ekonomi, jangan mengambil kebijakan yang semakin menambah tekanan ekonomi kemasyaratan. Pasti ganti kurikulum akan ganti buku. Dan ganti buku itu artinya, buku sang kakak, nggak bisa lagi dipakai oleh adiknya. Jadi, mungkin bukunya sih murah, 20-30 ribu, tapi kalau dikalikan sekian, itu jelas akan menambah beban masyarakat. Terakhir tentunya, ayolah kita jadi bangsa yang waras. Sekali lagi kata Einstein, ketidakwarasan itu melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi, kalau kita ingin hasil pendidikan kita lebih baik, ya jangan kita hanya gonta-ganti nama program, tapi isinya itu-itu saja. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak hal yang saya sampaikan kurang berkenan, saya modelnya bicara memang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sallam.